Mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik menuntut profesionalisme dan integritas Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri melakukan percepatan reformasi di tubuh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf Amin saat menghadiri acara seminar sekolah peserta didik Sespimti Polri di krek ke-31 dan Sespimen Polri di krek ke-62 tahun ajaran 2022 di gedung Detri Brata pada Rabu 21 September Dikutip dari Tribunews.com, menurut Ma'ruf Amin peran pimpinan Polri sangat menentukan dalam reformasi institusi kepolisian Profesionalisme dan integritas harus tercemin dalam perilaku seluruh jajaran Polri termasuk dalam menangani kasus secara efektif dan bebas dari penyimpangan Dengan demikian teladan yang baik sangat diperlukan mulai dari jajaran pimpinan tinggi hingga pelaksana Stabilitas ekonomi dan politik Oleh sebab itu sangat wajar apabila kinerja kepolisian mendapatkan pengawasan berlapis termasuk dari masyarakat Luas atas Polri saat ini juga merupakan momentum yang baik untuk melakukan percepatan reformasi di tubuh kepolisian sebagai ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan publik Mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik menuntut profesionalisme dan integritas yang dibangun dari internal institusi Polri Profesionalisme dan integritas harus ditanamkan sejak proses rekrutmen anggota kepolisian Profesionalisme dan integritas mesti tercermin dalam perilaku jajaran Polri Termasuk dalam menangani kasus secara efektif dan bebas dari penyimpangan Dalam konteks reformasi internal ini peran pimpinan Polri sangat penting sebagai penentu visi profesionalisme Polri sekaligus sebagai teladan yang memberikan contoh dan semangat kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih